Kini, tas sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita. Tas mulai populer pasca Perang Dunia Kedua, dan hingga kini, model serta desainnya terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan trend fashion. Akan tetapi, dapatkah tas yang kita pakai juga dapat memberi manfaat untuk lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat? Mari kita tengok apa yang ada di Desa Tenjo, Kabupaten Bogor. Desa Tenjo, terletak di sebelah barat daya Kabupaten Bogor, berbatasan dengan wilayah Tangerang, Banten. Desa ini merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk miskin yang cukup banyak di Kabupaten Bogor. Seperti layaknya desa-desa pinggiran di tengah pesatnya pembangunan ibu kota, pembangunan di Desa Tenjo mengalami stagnansi dengan masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Meski begitu, melalui program rumah terampil dari FEB Universitas Indonesia bekerja sama dengan PKPU dan komunitas Tapeuli, perempuan dan ibu-ibu Desa Tenjo secara aktif dan kreatif belajar dan bekerja bersama-sama membuat tas untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Program Rumah Terampil Desa Tenjo menghimpun lebih dari 50 ibu rumah tangga dan remaja putri untuk mengikuti khusus menjahit dan membuat tas. Mereka bekerja sama dalam kelompok-kelompok, mengolah limbah kain perca yang berasal dari pabrik menjadi produk tas yang bernilai ekonomis. Kami berharap ke depannya, kelompok-kelompok yang sudah dibentuk dapat dikembangkan menjadi kelompok usaha pengrajin tas di Desa Tenjo. Dan juga kami berharap program yang sudah kami rancang bersama mitra-mitra kami dapat memotivasi kaum perempuan di Desa Tenjo untuk menjadi penggerak dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Di Rumah Terampil, perempuan dan ibu-ibu rumah tangga Desa Tenjo datang dari bermacam usia dan latar belakang pendidikan. Pangan pekerjaan di sini itu sangat sulit banget, apalagi lulusannya hanya sampai SD, SMP, paling tinggi itu SMA. Terus dengan adanya rumah terampil ini, sangat membantu kita, sangat membantu warga kita, apalagi ibu-ibu seperti saya ini. Ya dari yang nggak bisa jadi bisa, kita bisa menjahit pakai tangan, pakai mesin jahit, membuat tas, dompet yang menarik. Terus harapan saya itu mudah-mudahan program ini akan tetap lebih maju dan nggak hanya sementara. Semangat dan antusiasme ibu-ibu dalam membuat tas bisa menjadi modal untuk menggerakkan roda perekonomian desa. Alhamdulillah kami dipertemukan dengan tim UI yang melatih para ibu-ibu dengan keterampilan membuat tas. Nah, tas-tas ini ternyata hasilnya sungguh di luar dugaan. Hasilnya juga bagus dan diminati oleh banyak orang. Sehingga kami pun berkomitmen untuk mengembangkan potensi di Tenjo ini dengan mempertemukan paramitra yang ingin bersama-sama mengembangkan perekonomian di Tenjo. Dengan membeli tas produksi desa Tenjo, kita dapat membantu mendukung semangat dan kerja keras ibu-ibu dalam menambah penghasilan keluarga mereka. Semakin banyak tas yang dapat desa Tenjo produksi, semakin besar penghasilan dan kesempatan mereka meraih kesejahteraan hidup dan pendidikan tinggi. Kini, selain sebagai gaya hidup, melalui tas kita juga bisa membantu lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menonton!